Sementara itu edaran Menteri Agama Fahrul Razi terkait sholat rawih dan perayaan Idul Fitri status syawal 1441 Hijriah di rumah saja mendapat tanggapan yang beragam. Ya Pemirsa M.U.I. Lampu mengaku edaran ini sama dengan maklumat pelarangan ibadah Jumat. Namun bukan tidak serta-merta bisa diikuti selama protokol yang ditetapkan pemerintah diterapkan. Di tengah makin masifnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, Menteri Agama Fahrul Razi menerbitkan surat edaran terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri status syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah corona atau COVID-19. Penerbitan dikarenakan umat Islam diperkirakan akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda tahun ini seiring terjadinya pandemi wabah virus COVID-19. Dalam surat edaran yang bernomor 6 tahun 2020 ini, salah satu poinnya mengatur mengenai pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan bersama keluarga inti di rumah masing-masing, serta menginstruksikan agar pelangak sholat Idul Fitri yang biasanya dilaksanakan secara bercamaah di masjid atau di lapangan untuk ditiadakan. Menanggapi hal ini, Sekretaris MUI Lampung, Kiai Haji Basyarudin Maisir AM menjelaskan, untuk surat edaran Kementerian Agama, dalam hal ini MUI berpendapat sama dengan maklumat yang sebelumnya dikeluarkan MUI tentang pelaksanaan sholat jumat, di mana di setiap daerah yang masih dinyatakan aman dan bukan zona merah penyebaran virus corona oleh pemerintah, tetap dapat melenggarakan sholat terasa bersama, namun tetap menjalankan peraturan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau maklumat kita kan sebenarnya baru sampai kepada sholat jubat dan sholat jamaah, tapi sebenarnya ya itu juga bisa untuk teman-teman. Jadi itu kan kaitannya tetap masih menggunakan zona. Jadi kalau umpamanya daerah-daerah tertentu yang masih aman, nyaman, dalam pengertian di situ masyarakatnya nggak berbaur, masyarakat asli daerah situ nggak ada pendatang sebagainya, saya kira itu masih berlaku aja, sholat trawe, sholat id, dan sebagainya nggak ada masalah. Untuk pelaksanaan sholat idul fitri, MUI masih akan kembali mengkaji dikarenakan pelaksanaannya yang beberapa bulan mendatang. Randy Mahardika melaporkan.